Lebih 10 bulan, pilot Susi Air Philip Mark Mertens disandera kelompok kriminal bersenjata di Papua, pimpinan Egyanus Kogoya. Kepada Rosi, pemilik maskapai Susi Air, Susi Pujastuti, belak-belakan menyampaikan kemarahannya. 20 tahun maskapai Susi Air menjelajah Papua, menyalurkan logistik, bantuan kesehatan, dan jadi transportasi di daerah pedalaman. Susi pun meminta agar pilotnya dibebaskan tanpa syarat. Saya belum pernah melihat seorang Susi Pujastuti begitu terpukul, sedih, menangis mendengar pilotnya disandera. Ya, saya suruh kerja apa saja, Rosi, you know it. Bisa, suruh sabar, that's the thing. Saya, tiga bulan ini swolo kan saya. Saya telan, 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 telan. Waktu press conference juga saya mencoba, decent, tidak ngamuk. Tidak ngamuk. So, and then tiba-tiba, Joshua, bisop Joshua telpon saya. Tadinya saya tidak mau angkat, tapi dia WA, dia telpon, dia WA, dia telpon. Terus dengar markas TNI diserang. Ya, ya saya ibu, punya anak, nenek, punya cucu, Rosi. To know that somebody young man, anak bangsa ditembakin seperti itu. Mereka berbohong, bilang mau negosiasi, tapi ternyata tembak ini, what? Itu hal yang paling tidak bisa diterima oleh Susi Pujastuti. Karena itu hianat namanya. How can you say you want to negotiate and then the next day you shooting? That's, gila. Tidak bisa diterima. Dan itu pengkhianatan yang luar biasa. Kalau, apapun kalau kita sudah bilang we go, they go. Pada saat kita punya konflik. Lalu dua hari kemudian tidak ada angin, tidak ada hujan, ini on process. And then you shoot the people in the base. Saya pikir sudah tidak manusiawi. Saya bilang, biadab. Terus kita ini mau apa? Mau diapain? Saya untuk saya, Rosi. Saya ini orang yang paling peduli dengan kemanusiaan. Kalau bisa, janganlah ada darah tumpah. Untuk apapun. Selama kita bisa membangun bersama, ngapain seperti ini? Berapa korban dari pasukan kita? Berapa korban dari orang-orang tidak berdosa? Dalam dua tahun terakhir, pembakaran sekolah, pembakaran rumah sakit, pembakaran rumah-rumah, pembakaran orang menjadi hal biasa di Papua. Saya pikir sudah situasi ini tidak bisa dipertahankan seperti ini. Sebagai seorang pengusaha, penerbangan, perintis, sepadankah ini? Kita dalam dunia usaha, dunia pekerjaan, profesionalisme, kita harus bicara kebenaran. Yang benar. Bukan sekedar kebenaran. You do the right things. Mengerjakan yang betul. Ya kalau kita bekerja seperti sekarang ini, pilot kita juga, sekarang pilot-pilot Indonesia kita, hampir semuanya tidak mau dikirim untuk terbang di Papua. Karena resikonya terlalu besar. Karena resikonya terlalu besar. melihat ada penculikan seperti ini. Ya orang bilang, ya pesawat ada asuransi. Benar. Tetapi, begitu ada kecelakaan seperti ini, premium untuk tahun depan dua kali lipat. Sama saja, bohong. Dan ini kan di luar kalkulasi kita. Hal-hal seperti ini. Dan yang untuk saya adalah korban jiwa yang terus-menerus ada. Tidakkah ini kecintaan seorang susi, puja suki pada Papua? Ya, ya. Betul. Saya suka melakukannya. Dan sekarang ini menjadi sulit. Ya marah, ketewa, sagit hati, segala macam. Saya sangat marah. Makanya kalau saya kemarin ngomong seperti itu, ya di telpon, ya itu karena marah. Mama kalau udah marah, ya say anything. They're lovely kids. Anak-anak itu. Kayak kemarin dapet video, pilot kita dikasih ayam sama orang sana juga. têmangas. Terima kasih.